Nelayan desa Latondu menemukan seekor penyu di jaring miliknya ketika sedang melaut. Jaring ini biasa mereka gunakan untuk menangkap ikan, namun penyu malang itu tidak sengaja terperangkap di jaring tersebut. Penyu hijau remaja dengan ukuran karapas kira-kira 30 cm ini ditemukan terperangkap jaring di sekitar perairan antara Pulau Latondu kecil dan Pulau Latondu besar. Dengan kesadaran dan suka rela, Pak Kala dan Pak Nuhung melakukan tindakan penyelamatan terhadap penyu tersebut mereka melepaskan penyu dari jaring kemudian memeriksa kesehatan penyu. Ketika mereka telah memastikan penyu tersebut dalam keadaan sehat, mereka kemudian melepasliarkannya ke laut. Saat melakukan pelepasliaran, tidak lupa mereka mendokumentasikannya sebagai bahan laporan kepada petugas Balai TN Takabonerate. Dalam video yang mereka bagikan ke petugas, mereka terlihat sangat senang bisa melakukan penyelamatan dan pelepasliaran penyu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!